Nah, kemudian guys, banyak berbagai kontrak masuk untuk mengontrak aku guys Ini eksklusif guys yang aku sampaikan guys ya Banyak ya guys ya, ini buka-bukaan aja ya gue ya Nah, pelatih PSIS Semarang Pelatih Persija Dan banyak lagi guys Kebanyakan konten di Indonesia Kayaknya ulang cuba-cuba Nah, please teman-teman, jangan kalian skip video ini Ini penting banget Yang pertama teman-teman, melalui Instagram aku banyak banget pemain-pemain di luar Indonesia Yang meng-DM aku teman-teman untuk meminta dibawa ke Indonesia dan bermain di Liga Indonesia Dan itu udah aku sampaikan di postingan Instagram aku Bahwa aku bukan agen pemain guys Garis bawahin guys ya Agen pemain, aku bukan Bukan Jadi kalau agen pemain tersebut harus yang memang benar-benar agen, bukan ilegal Ngerti sampai situ guys ya Jadi kalau kalian yang mengikuti Instagram aku Tommy underscore Deski Disitu sebenarnya udah banyak banget pemain-pemain yang meminta Untuk dibawa ke Indonesia Tetapi Ya, sengaja juga aku buat video ini Tanpa bermaksud Bukan Tidak ingin membantu guys ya Karena memang bukan disitu kompetensi aku Untuk menjadi agen pemain Sampai situ clear guys ya Siapa-siapa aja pemain tersebut Pasti kalian bertanya Pemain-pemain yang berasal dari Amerika Latin guys Dari Afrika Dari Argentina Cameroon Dan sebagainya Kemudian disambutkan lagi Bang, apakah itu pembohongan? Bang, itu penipuan tuh Dan sebagainya Nah, jadi aku cross-check guys Dari berbagai macam literatur Transfer market Dan situs-situs lahraga Menunjukkan Hal yang sama dengan profiling Yang dia kirim ke IG aku guys Kemudian aku cek Instagramnya Aktif juga Dalam bermain Memposting video-video penampilannya Jadi disini clear guys ya Aku bukan agen pemain Dan aku Bukan tidak ingin membantu Karena bukan disitulah profiling aku Sebagai agen pemain Dan di Instagram udah berulang-ulang Aku sampaikan guys ya Dan berulang-ulang juga tuh Banyak banget Masukan dari pemain-pemain Untuk dibawa ke Indonesia Bermain di Indonesia Itu salah satu apresiasi loh guys Yang dimana Banyak rupanya Pemain di luar sana Yang masih Ingin bermain di Liga Indonesia Ya, salah satu kebanggaan Dan patut kita apresiasi Nah, jadi yang kedua guys Ini buka-bukaan aja aku Eksklusif nih Jadi, kenapa aku berdiri di channel ini Aku Ingin membuat hal berbeda Dan mencerdaskan Dan mengedukasi Warga Indonesia Nah, itu penting banget guys Kenapa? Karena Kebanyakan konten di Indonesia Ketika membahas bola Hanya cuap-cuap guys Hanya bicara-bicara A, B, C, D Bicara-bicara aja tuh Menyampaikan opini Tanpa berdasarkan Apa yang terjadi di lapangan Itu yang pertama Dan yang disinkronisasikan Dengan statistik guys Dikorelasikan Nah, jadi Kalau kita menemukan hal Seperti itu Kalau kita membahas hal seperti itu Ada feedback Yang baru dari penonton Dari warga Indonesia guys Tujuan sangat meluia nih Seperti itu guys ya Jadi, aku gak mau hanya cuap-cuap Tag video Bicara A, B, C, D, E, F, G Dan sebagainya Itu juga aku hargain Tetapi, aku ingin memberikan Hal yang baru Memberikan sajian baru Kalau misalnya kita Makan A, 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 A Aja terus-terusan Ya, mungkin ada rasa bosan Nah, mungkin, mungkin Nah, jadi aku kasih B, C, D, E, F, G, H Dan seterusnya guys Untuk Menambah dan mengedukasi Pecinta sepak bola Jadi, semaksimal mungkin Aku bedakan guys Nah, kemudian Di channel ini juga Banyak Tim-tim dari Liga Indonesia Baik itu pelatih Baik itu pemain Terkhusus pelatih Yang mengajak Aku diskusi Open discuss Banyak ya guys Ini buka-bukaan aja aku ya Nah Pelatih PCS Semarang Ada juga Mengajak diskusi Itu juga udah aku sampaikan Di Instagram aku At Tommy underscore Sdesky ya Diskusi-diskusi santai gitu Kemudian Pelatih Persija Dan banyak lagi guys Sergei Varias ya Tetapi, secara overall guys ya Banyak pelatih-pelatih di Indonesia Yang mengapresiasi Yang mengajak diskusi Dan Ya, pemain-pemain di Indonesia juga Welcome Mend-M Itu penting banget guys Dan yang paling penting Kemarin Zayden Kalian tau guys Zayden ini eksklusif Buka-bukaan aja aku guys Ketika aku buat konten Zayden Pemain keturunan Indonesia Belanda Dia langsung mend-M aku Dan responnya positif guys Bahkan Ini yang paling Bombastis guys Nah, kemudian guys Banyak Berbagai kontrak masuk Untuk Mengontrak aku guys Ini eksklusif guys Aku sampaikan guys ya Berbagai platform media Baik itu media digital Maupun Official-official tim Mengontrak aku guys Dan Ya, karena aku ingin Tujuan dasar aku guys Membangun channel ini Untuk Mengedukasi Itu sih guys Garis bawahnya Jadi Masih berpikir aku Untuk menerima A, B, C, D, E, F, G Karena Ini tadi Dasar aku mendirikan channel ini Mengedukasi Kalau udah aku masuk ke A, B, C, D, E, F, G Independent itu Bakalan sulit Dicapai guys Nah, nanti Misalnya aku udah di kontrak A Bakalan bahas A Gak mungkin lagi Nah, seperti itulah guys Yang ketiga Nah, jadi banyak A request nih Bang, bahas MU PSG Bang, bahas Madrid Saktar Donets Bang, bahas Bayern Munich Atletico Madrid Bang, bahas yang lain Bang Arema Persija Persib dan sebagainya Nah, jadi guys Sebelum dilakukan produksi Terhadap channel ini Ataupun konten bedah Strategi Ataupun bedah pemain Itu harus menonton Full permainan Ataupun full pertandingan Baik itu pemain Ataupun tim Yang bakalan kita bahas Jadi, itu membutuhkan Waktu guys Nah, coba Teman-teman saksikan Memang viewer ya Konten-konten Yang seperti ini Di luar sana Mereka butuh waktu itu Bahkan Ada juga Satu hari dulu Dua hari dulu Nah, jadi Yang kita bedah ini Berdasarkan Yang banyak yang minta Guys Karena Waktu tadi Itu gak gampang guys Ketika melakukan Analisis satu permainan Yang kita korelasikan Dengan statistik Itu bakalan memakan Waktu yang Ya, kita pun harus Objektif Ya, kita pun berharap Apa yang kita sajikan Apa yang kita kerjakan Dengan waktu lama tersebut Banyak penontonnya Karena Dari Hasil evaluasi guys Beberapa bulan lalu Satu, dua bulan lalu Ketika kita membahas Olimpik Lyon Sama Bayern Munich Yang dimana Itu sebenarnya Secara Substansial Atau Pemen City Lawan Lyon Lupa kok guys Secara substansial Itu bagus banget Untuk mengedukasi Tetapi penontonnya Gak ada Nah, itulah salah satu Faktor penunjang Nah, percuma kita buat video Bahas A, B, C, D, E Tidak ditonton Nah, kalau bertanya Abang, kenapa bahas Itu-itu aja Nah, apakah kalian nonton Aku bahas Tim Timor Leste Lalenoch United Apakah kalian menonton Aku bahas Melbourne Victory Tim Australia Itu lagi guys Nah, pasti gak Kalian nonton ya Ada-ada mungkin yang nonton Nah, mungkin kebanyakan Gak ada yang nonton sih Kemudian Kenapa bang Gak bahas Tim-tim Yang di luar sana Untuk membantu Kekuatan Indonesia Pernah guys Dibahas guys Bahas Thailand Kamboja Singapura Brunei Darussalam Siapa lagi Myanmar Ujung-ujung apa Udah kita analisis Udah kita bahas Gak ada yang nonton Gak ada yang nonton Udah Ya, perlu waktu Perlu effort guys Dalam membuat konten tersebut Dalam analisis tersebut Kalau misalnya Banyak yang nonton kan Lebih tersampaikan Apa yang kita sampaikan Secara edukasi Itu Lebih tersampaikan Seperti itu guys ya Cukup mengerti guys ya Nah, selanjutnya Kalau kalian Teman-teman Ini sebagai Masukan feedback Dari teman-teman sekalian ya Nah, bisa Dalam satu hari itu Kita bahas analisis Pertandingan Ini contoh ya Contoh Seperti pertandingan kemarin Ada MU PSG Barcelona Verenca Paros Nah, disitu guys Banyak yang minta Bang, bahas Barca bang Bang, bahas MU bang Bang, bahas Ini bang Bayer Atletico Dan sebagainya lah Kan gak mungkin Tiga-tiga kita bahas Satu hari guys Yang dimana Secara Produksi editingnya Lama banget Nah, perlu teman-teman Ketahuin Drawing-drawingnya itu guys Animasi-animasi Di video itu Itu lama banget Lama banget Coba teman-teman Tanya Ketika Berjumpa dengan Teman-teman Content creator Yang melakukan Analisis pertandingan Dengan menggunakan Drawing Animasi-animasi Gambar Grafis Dan sebagainya Itu lama banget Itu kan pake editing Apakah teman-teman Mau kita Analisis Review pertandingan Hanya pake cuap-cuap aja Pasti kalian agak berbeda Nanti Nonton ya teman-teman Ketika Misalnya aku guys ya Melakukan analisis pertandingan Hanya cuap-cuap aja Bicara-bicara gitu aja Bicara-bicara Bicara-bicara Bicara Opini-opini Opini Opini Pasti kalian pun bosan Tapi Coba Kalian kasih masukkan Kalian tulis di kolom komentar Misalnya ada full pertandingan Dalam satu hari Big match semua Kan gak mungkin kita bedah semua Mungkin-mungkin aja sih Mungkin kalau ada 5 pertandingan Itu uploadnya Setiap 4 jam sekali Harus up tuh Up Tetapi untuk efisiensi Efisiensi Waktu yang mana Aku pun ada kegiatan Yang Ya Untuk masyarakat juga Yang gak bisa Tinggalkan Dan seperti itu guys Gimana menurut kalian Apakah kalian mau Aku cuap-cuap aja Untuk Misalnya dalam satu pertandingan Match Big match ya Partai-partai besar itu banyak Gimana Menurut kalian Nah kemudian terakhir guys Sebaru-baru ini aku melakukan Freeview pertandingan Barca menghadapi Peren Kaparos Nah Menggunakan statistik Nah Jadi guys Kalau teman-teman ketahuin Salah satu Faktor yang digunakan Analisis guys ya Dalam melakukan Pengamatan dalam satu pertandingan Itu statistik Nah Itu juga Banyak yang bacotin guys Banyak yang Menghujat aku guys Bang Bola ini bundar bang Ngapain apa Lihat angka-angka Ngapain liat Statistik-statistik Kata si Ah bang Statistik gak ada dipakai Dalam sepak bola Aduh 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 Tanpa mengurangi Rasa hormat guys Teman-teman sekalian Nah Kalau teman-teman Menyaksikan dalam satu pertandingan Misalnya teman-teman keluar Melihat analisis-analisis Yang memang super guys ya Salah satu Yang mereka lihat Dari data Statistik guys Untuk menyesuaikan Dengan pertandingan Tanpa data Mereka hanya melihat aja Eh Oh Gitu ya Gitu ya Nothing Nah dengan adanya data Tadi ah sok tahu Itu biasa sih memang guys Ya udah Kok aja jadi pelatih Beda guys ya Gak semua analisis itu harus jadi pelatih Analisis Memang ada loh Tugasnya di belakang layar Nah Kemudian banyak yang hujat Kemudian banyak yang komentar yang sok tahu Bang itu statistik Dan sebagainya lah Guys Kemudian setelah Barcelona Menghadapi Peren Kaparos Dan itu terjadi Apa yang kita preview kan Dan Itu karena Kenapa aku berani guys Karena memang Ada datanya aku pegang Dan aku pun Merasa Harus aku Pertanggung jawabkan Gak hanya prediksi Ataupun preview Ya Cuap-cuap aja guys Sekedar preview Kurang lebih lah Seperti itu guys ya Oke lah Sampai sini aja videonya guys ya Semoga tercerahkan Kalau suka kan video ini Udah tahu apa harus kalian lakukan See you the next video Bye